Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Channel Bambang Siripno Kali ini akan belajar bersama Berbagi ilmu setirana semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Untuk kegiatan pembelajaran Belajar bersama-sama yaitu Mempersiapkan kegiatan ANPK Untuk anak sekolah dasar Bahasanya kita ketahui bahwa Pelaksana ANPK nanti akan digelar simulasi Pada tanggal Untuk tingkatan SLA pada tanggal 30 Agustus Sampai 2 September 2022 Namun untuk kegiatan ANPK sekolah dasar Nanti akan dimulai pada bulan Oktober Sebelum kegiatan simulasi dan geladi Maka kita harus mempersiapkan perangkat-perangkatnya Maka kita persiapkan Perangkat yang akan kita gunakan Terlebih dahulu kita harus membuka web ANPK-nya Kita ketik web ANPK Kemudian kita masuk Kita tulis season 66 Kemudian kita ketik passwordnya Kemudian kode keamanannya Kita masukkan Ini merupakan dashboard web ANPK kita Yang pertama kita cermati Di sini terdapat pengumuman yang selalu update Untuk itu kami sarankan untuk proktor maupun penanggung jawab Selaku kepala sekolah Wajib memelihat semua yang ada pengumuman di web ANPK ini Karena beritanya selalu update Yang akan selalu kita ikuti nanti dalam pelaksanaan kegiatan ANPK Dalam mempersiapkan ANPK nanti Maka kita harus kita persiapkan dulu Yaitu pada segi ke data sekolah Dalam data sekolah ini Dalam identitas Di sini ada data sekolah Yang wajib kita perhatikan adalah status pelaksanaannya Di sini mandiri atau online Modanya pelaksanaan online atau semi online Ini wajib kita pilih terlebih dahulu Kalau ini sudah Disesuaikan dengan kondisi sekolah kita Maka kita lakukan ke tim teknisnya Tim teknis melikuti penanggung jawab selalu kepala sekolah Proktor maupun teknisnya Ini harus diisi lengkap Kemudian infrastruktur Infrastruktur ini harus ditulis Sebetulnya infrastruktur ini sudah terkoneksi dengan dapodik Apabila dapodik kita Dalam sarana prasarana Alat dan saprasnya sudah terisi Kemudian sudah sinkron Nanti di sini akan muncul sesuai dengan dapodik kita Jumlah komputer proktor Satu Jumlah kepentingan laborat tidak punya Jumlah komputer klien Untuk siswa Milik sendiri ada berapa Yang pinjam ada berapa Ini ditulis keadaannya di sini Disesuaikan dengan kondisi sekolah kita Apabila belum terupdate sesuai dengan dapodik Maka ini dapat dirubah Caranya di klik Kemudian diganti akannya Kalau sudah diganti kemudian disimpan di sini Simpan Nanti di sini sudah otomatis diganti Tim teknis sudah Tim infrastruktur sudah Kemudian kita masuk ke asesmen nasionalnya Ini kita klik Di sini ada penjelasan Pakta integritas Komputer proktor Pengaturan sesi Cek lengkap data Kartu login Yang kita persiapkan adalah Pakta integritas ini Ini kita klik Nah dalam partai integritas Di sini ada Penanggung jawab Kepala sekolah Proktor Dan teknisi Dan ini kurang satu adalah pengawas Apabila Dalam tampilan web NBK Bapak Ibu Belum terisi seperti ini Maka caranya adalah Kita tambahkan di sini Kita klik tambah Kita klik tambah Kemudian Kita masukkan Nip Nama Dan kita pilih tugas Tugasnya apa Gitu Itu nanti cara mengisinya seperti itu Kemudian ini akan tampil di sini Ini adalah untuk mengedit Dan ini untuk Menghapus Demikian Yang perlu Dipersiapkan Dalam persiapan NBK tadi Yang pertama adalah Pakta integritas Yang kedua adalah Data sekolah Kaitannya dengan Infrastrukturnya Yang disesuaikan dengan Kondisi sekolah Yaitu kepemilikan komputer Baik komputer siswa Maupun komputer proktor Demikian Yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Wabila yutafiq wa'idaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh